Bersiap Tuhan, kita akan sama-sama manfaat di video 3 ayat 12 sampai 14. Fiman Tuhan bunyinya seperti ini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hari ini, atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus, atas hari ini yang indah, Tuhan berkatilah kami, urapi hamba yang menyampaikan, supaya Fiman Engkau sungguh bisa mengeluarkan kami semuanya. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Soalnya sekalian, kita mau diskusi tentang komitmen. Di Fiman Tuhan ini, kita lihat bahwa Laksu Paulus itu benar-benar mempunyai komitmen yang tinggi. Dia adalah seorang jendelar yang saya sering bercanda, bintang 3, bintang 4. Tapi dia tinggalkan semuanya itu, dan dia mengatakan, bukanlah seolah-olah aku telah memperoleh hari ini, ataupun telah sempurna. Dengan kata lain, dia tidak sempurna. Nah, dia belum memperoleh apa yang diinginkan. Dia bilang, tetapi, tetap melainkan, aku mengejar kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Nah, dengan kata lain, dia usahakan, dia mempunyai komitmen yang tinggi sekali untuk mengejar, supaya dia dapat apa yang dia mau, apa yang dia lindu. Nah, inilah sifat dan hidupnya Laksu Paulus. Laksu Paulus, seorang yang mempunyai komitmen tinggi. Dia tinggalkan duniawi, dia melayani Tuhan. Tinggalkan posisi dia sebagai seorang jendera yang tidak ada kekurangan. Di dalam duniawi, dia cukup. Tapi dia merasakan, aku mendingan jadi seorang yang buat tenda, hidup cukup, sederhana, tidak miskin, dan saya melayani Tuhan. Nah, komitmen dia itu, bahwa patutlah kita belajar. Bagaimana dia setia, dia sungguh luar biasa melayani Tuhan, dan dia katakan apa? Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku merupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku. Aku suka banget dengan ayat ini. Dengan kata lain, dia punya kehidupan sekarang ini, mempunyai komitmen yang tinggi untuk menuju ke depan, melihat ke depan, apa yang Tuhan lencana di dalam kehidupan dia. Dan dia mengatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggiran surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, inilah yang dia lakukan, panggiran, panggiran surgawi. Dan dia serahkan hidup dia untuk melayani Tuhan. Dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggiran surgawi. Nah, panggiran surgawi ini kadang-kadang tidak ada yang puji, tidak ada yang menghargai, bahkan malahan dianiayai. Dia tidak mempunyai sedikit pun ketakutan, karena komitmennya tinggi. Dan dia tahu apa yang dia cari, dan apa yang dia mau dalam hidup di dunia ini. Jadi, tidak salahnya kita mempunyai komitmen untuk mencari nafkah, kita maju, kita cari uang, kita menjadi seorang yang pintar, seorang yang sukses. Itu harus. Tetapi, yang paling besar komitmen itu adalah di dalam apa? Kerohanian kita. Kita harus mau bertumbuh, kita mau maju di dalam kerohanian kita, kita mau lebih mengerti firman Tuhan, kita mempunyai kesempatan untuk melayanin, kita mempunyai disiplin untuk belajar firman Tuhan, untuk ikut doa, untuk ikut connect group, untuk ikut Bible study, untuk ikut doa pagi, untuk ikut ibadah, untuk ikut pelayanan. Nah, itulah tujuan hidup dia. Apakah dia tinggalkan pekerjaan dia? Tidak. Akhita mengatakan, Lasu Paulus adalah seorang membuat tenda. Membuat tenda itu kaya sekali loh, bukan orang miskin loh, jangan salah ya. Jadi, istilah seperti kontraktor, membangun rumah, karena dulu banyak orang yang tinggal di tenda. Dia tidak miskin, dia tidak kekurangan. Tapi ada satu hal, dia mempunyai komitmen yang tinggi untuk apa? Menyenangkan Tuhan. Manila kita belajar seperti Lasu Paulus, kita hidup di dunia ini, kita sukses, kita mau melayani kesuksesan, harus. Tapi, tujuan hidup kita ini adalah apa? Untuk, mengerti, dan tahu, panggilan Tuhan itu, di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita, dan cinta kita. Manila kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, atas hari ini. Tuhan, Bila kita belajar seperti Lasu Paulus, kita belum sempurna, tetapi kita menuju ke sana. Kita belum baik, tapi kita usahakan, kita belajar, supaya kita baik. Dan kita belum mendapatkan apa yang kita harapkan. Tapi, Tuhan, kami usaha, kami berjuang, kami lajin, kami tekun untuk menuju ke sana. Tolonglah kami, supaya kami sungguh tahu panggilan engkau dalam kehidupan kami, kami bisa hidup menyenangkan engkau. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama engkau, Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amen. Sampai jumpa di video selanjutnya.